Halo paketers, di era pandemi seperti sekarang ini apa sih yang disemprot? Semuanya disemprot dengan disinfektan agar kita merasa lebih tenang. Nah, kadang-kadang kalau udah kebanyakan semprot-semprot, jariku tuh suka banget pegel. Tapi jangan khawatir karena Gila Paket sudah ada solusinya. Kali ini aku belanjanya ikutan PO di IG Baby Boom Area, soalnya waktu itu harga di marketplace masih mahal-mahal guys. Ini adalah K5 Nano Spray Machine. Mari kita buka. Jadi ini adalah sebuah alat untuk menyemprotkan disinfektan. Seperti biasa ada instruksi manualnya dalam bahasa Inggris. Dibaca ya gengs, karena ada beberapa info penting mengenai safety. Dan ini cable charge-nya, USB Type-C. Dan ini dia bintangnya video kali ini, K5 Nano Spray Machine. Oke, first impression-nya bagus. Minimalis modalnya. Bahan utamanya plastik, jadi lumayan ringan. Buatannya bagus, rapi. Di tengah ada nozzle-nya, dan di sekitarnya ada lampu. Ini water tank-nya, terbuat dari plastik. Selongnya. By the way, water tank-nya ini berkapasitas 380 mili. Oke. Aku kok berasa ini Xiaomi vibes banget gak sih? Anyway, sekarang aku mau tes charge dulu. Kabelnya USB Type-C. Jadi ini panjang kabelnya 80 cm. Lubang charge-nya di bawah sini ya guys. Watt-nya 10 Watt, dan baterainya 2000 mAh. Nah, kalau sudah tercharge, lampunya akan berwarna merah. Jika sudah penuh, lampunya akan berubah hijau. Sekarang, aku mau isi dengan alkohol 70%. Pastikan beli yang food grade ya guys. Supaya lebih aman ketika disemprot di kemasan makanan kita. Selain alkohol, kita juga bisa menggunakan larutan hidrogen peroksida, atau larutan air dan pemutih, seperti berklin dengan rasio 9 banding 1. Oke, all set and go. Sekarang ini aku coba dengan setting low. Ini aja menurut aku udah lumayan kenceng. Jangkauan spray-nya sekitar 1 meteran. Dan droplet-nya lumayan halus. Tuh, halus banget kan. Mesin K5 ini juga dilengkapi dengan lampu biru yang bisa membunuh kuman dan virus. Sekarang aku mau coba setting high. Menurut aku gak beda jauh sama setting yang low. Memang merasa lebih kenjau spray-nya. Tapi, alkoholnya jadi lebih cepat habis deh. So, mesin K5 ini sangat berguna untuk meng-steril ruangan, mainan, barang belanjaan, takeaway makanan, badan kita setelah berpergian, sampai ke alas kakinya juga, barang-barang yang digunakan setelah pergi, dan paket-paket kesayangan kita. Jadi, menurut aku dengan adanya mesin K5 ini, kegiatan meng-sterilisasi ini menjadi lebih mudah, cepat, dan merata. So, verdictnya gila paket, mesin K5 ini adalah barang yang harus kita punya, especially dalam masa pandemi ini. Oh iya, by the way, aku pernah baca di Google, agar mesin K5 ini awet, kita harus membilasnya sesekali dengan air, setelah penggunaan dengan disinfektan. Selagi aku membilas mesin K5 ini, aku sekalian mengirim tanamanku. Sambil menyelam, minum air guys. So, that's it for today's video. Aku harap video ini berguna untuk semuanya. Bagi yang belum subscribe to gila paket, please subscribe right now, tekan tombol subscribe-nya sekalian loncengnya, untuk mendapatkan update terbaru dari gila paket. Yang suka video ini, jangan lupa like-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa.